Zulkarnain dan Leru Yustira akhirnya resmi mendaftarkan diri untuk ikut serta di kontestasi pemilihan Kepala Daerah 2024 Kabupaten Tangerang, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang yang maju lewat jalur independen itu datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dengan membawa berbagai berkas persyaratan, Zulkarnain mengatakan, kedatangannya hari ini membuktikan kesiapan dalam berkontestasi di pilkada Kabupaten Tangerang menghadapi lawan-lawan yang akan diusung oleh. Partai politik, ia merupakan pimpinan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Tangerang. Menanggapi hal itu, Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang, Aban pun mengungkapkan tanggapannya. Baik, terima kasih. Mungkin ini karena pertama adalah keinginan dari warga masyarakat, berawal dari keinginan warga masyarakat yang menginginkan politik di Kabupaten Tangerang itu demokratis. Tidak lagi ada lagi kotak-kotak kosong seperti tahun yang sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami dari Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2023. Itu sudah mengadakan musahara cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang yang ke-8. Nah, dari 29 ketua PAC itu menginginkan ketua MPC terpilih atau ketua Majelis Pemuda Pancasila yang terpilih itu kita akan usung menjadi bupati di Kabupaten Tangerang. Nah, dengan alasan itulah kami bergerak karena itu sudah ditetapkan sebagai hasil musahara cabang. Ya, mau gak mau kami harus mengikuti hasil tersebut karena itu merupakan suatu kewajiban dalam organisasi. Karena musahara tertinggi ini adalah di musahara cabang tersebut. Nah, Anda pun kami dari Pemuda Pancasila memang dari awal sudah menginginkan Pak Jul ini maju sebagai bupati di Kabupaten Tangerang. Dan kami di situ nothing tulus, Pak. Jadi, gak ada lagi kita itu begini-begitu, gak ada. Kami tulus menginginkan pimpinan kami itu menjadi bupati di Kabupaten Tangerang. Setelah lolos dari seleksi atau setelah lolos verifikasi di KPU pada tanggal 18 Agustus, itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah dibuat angkanya bahwa kita sudah lolos menjadi calon independen. Dan pada tanggal 19 sudah ada ditetapkan bahwa Pak Haji Jul Karnain ini sudah bisa maju atau sudah punya tiket untuk maju sebagai bupati di Kabupaten Tangerang. Jadi, kalau kami mengusung pimpinan kami, ya bagaimanapun pimpinan kami harus kami dukung, apapun itu. Mungkin kalau yang di pinggir tadi ada beberapa bahasa mungkin dari kawan-kawan kami juga di lapangan, kok kenapa tidak pakai jalur partai? Itu lebih cepat, lebih baik. Bukan kami tidak mau mengikuti jalur partai, karena kami bukan orang partai juga. Kami semua bukan orang partai. Kami semua organisasi masyarakat yang memang semua dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, jadi untuk itulah kami berjuang mengumpulkan KTP dari 29 kecamatan, menggunakan para ketua-ketua ranting di 247 desa, ya kan? Jadi, semuanya itu untuk Bapak Jul Karnain. Sempat terbesit nggak? Aduh, agak sulitkah mengumpulkan 159 ribu suara sendiri untuk memenuhi kuota dari KPU yang ditetapkan KPU, Pak? Sempat terbesit nggak ada kesulitan? Atau justru dari awal 152 ribu 1999 itu mah bisa lah kita lewatin, bahkan bisa sampai lebih karena selisihnya ada 7 ribuan suara gitu ya yang dikumpulkan Pak Dukong Suara, yang dikumpulkan Pak Jul Karnain dan Bupak Leru ini. Sebenarnya mimpi, Pak. Kami semua ini bermimpi bagaimana bisa lolos independen. Itu awalnya dari mimpi dulu. Karena kalau kami lihat atau kami pelajari, ya kan? Bertepatan dengan waktu-waktu yang ditetapkan di KPU hanya 10 hari, 12 hari, itu kalau bisa dibilang itu keajaiban, Pak. Mungkin ini suatu keajaiban karena hasil kerja keras kita siang malam, kita mengumpulkan KTP, ada juga sebagian masyarakat yang datang ke kantor kita untuk memberikan dukungan. Jadi di akhir memang warga masyarakat itu banyak yang datang, Pak, ke kantor kita untuk memberikan dukungannya. Jadi tidak terlalu capek sebenarnya. Yang di awal, yang capek kita di awal. Di awal itu kami turun ke lapangan, kita berikan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat bahwa ini loh yang mau kita kedepankan. Bahwa kami di Kabupaten Tangerang tidak lagi mau ada orang itu sakit itu sulit untuk berobat. Itu yang pertama kami buat di beberapa masyarakat, disosialisasikan seperti itu, Pak. Artinya tadi bahkan masyarakat sampai datang memberikan. Bukan justru menurun ke lapangan. Memang awalnya turun, tapi setelah diketahui banyak masyarakat, masyarakat datang. Artinya terbayarkan kerja keras ataupun tuntas perjuangan dari awal ini untuk memperkenalkan Pak Jul ini ke masyarakat. Ya saya rasa sih karena di hasil verifikasi akhir itu kami kekurangan data itu sebanyak 17.800. Nah tentunya mereka dari warga masyarakat ini melihat di media, Pak Jul masih kekurangan data segitu. Nah syukur Alhamdulillah dari pertama itu dilayangkan atau di media mengumumkan hal itu, itu sangat banyak sekali warga masyarakat malah yang memang datang hadir ke kantor kita untuk memberikan dukungannya. Itu mereka sangat tulus. Dan mereka pun ke kami menyampaikan bahwa dan berpesan bahwa bagaimanapun ceritanya independen itu harus bisa masuk, harus bisa berjalan, dan kami ada di belakang masyarakat. Atau kami akan didukung benar-benar oleh warga masyarakat Tiga Upaya Tentang Erang. Siap, tadi Bang Aban menjelaskan bahwasannya memang masyarakat memang mendukung dan dari pihak internal sendiri, dari rapat tadi kan, mengucap sendiri, ingin menghidupkan kebali demokrasi. Memang seperti apa sih yang dilihat dari PP, sehingga sebegitu, tadi sampai disebut juga bermimpi ya, tapi terwujud. Seperti apa sih situasi yang dilihat dari PP, makanya terbesit ataupun tergugah rasa untuk optimis mengikuti kontestasi pil keadaan ini, sehingga meramaikan, tidak, apakah tidak ingin satu kotak saja, satu kotak pilihan suara saja, atau seperti apa, Bang. Jadi, diawali dengan ingin membuat sejarah di Kabupaten Tangerang, bahwa di Kabupaten Tangerang ini belum pernah ada satu pun calon dari jalur independen. Nah, kami bukan hanya dari Pemuda Pancasila sebenarnya, ada juga dari kawan kita, dari LMPI, dari juga Kadin Kabupaten Tangerang, dan juga ada dari kawan-kawan dari PSI. Mereka bersatu dengan kami, bagaimana ceritanya agar terukir sejarah di tahun 2024 ini. Kami dengan sejarah ini kan mahal, Pak. Jadi, mereka itu nggak ada yang namanya itu ke kita itu terlalu tinggi. Jadi, kami hanya ingin membuktir sejarah, kami hanya ingin bagaimana mimpi kami menjadi kenyataan. Itu saja yang ada di pikiran kami, karena di situ selama berbulan-bulan, kami nggak ada rasa capek sedikit pun. Karena memang harus ada sejarah di Kabupaten Tangerang di 2024 ini. Kita menginginkan perubahan di Kabupaten Tangerang, karena kami merasa di Kabupaten Tangerang ini, ya, begini-begini saja, nggak ada perubahan sama sekali. Maka dari itu, kami berniat, kami punya niat, kami juga ada dorongan dari organisasi bagaimana ceritanya Pak Jul harus lolos menjadi calon independen di Kabupaten Tangerang. Itu saja, Pak. Berarti artinya secara satir sendiri, halus tapi ya, dari PP sendiri dan juga internal, ingin memberikan satir kepada kondisi partai-partai politik saat ini gitu, dengan minimnya calon-calon yang akan maju. Ya, kalau pimpinan saya itu dari awal pun dia tidak ingin ikut atau memakai kendaraan partai politik. Kenapa? Karena kita ketahui bersama, mungkin nyaris, salah satu dari partai politik di Indonesia atau di Kabupaten sendiri, ya, ketua DPD saja belum tentu bisa mencalonkan diri. itu ketua DPD, ya kan? Apalagi kader. Maka dari itu, kami berkaca dari itu, ya, politik yang lama itu kan ada pemborongan partai politik. Nah, kalau sudah partai politik memborong, ya, kita mau pakai apa lagi. Ya kan? Nah, maka itu, kami ya sudah dari awal pun mau independen, ya kita pakai jalur independen ini. Siap. Dengan kesuksesan sekarang meraih suara lebih 7 ribu dari standar ataupun prosedur awal dari KPU. Sekarang menghadapi dua, di prediksa kan ada tiga poros ya. Satu dari petahana, satu juga dari ketua DPD. Apa strategi ataupun langkah dari Bang Aban sebagai Bapilu untuk Pak Julkarnain dan juga Pak Leru untuk memenangkan kontestasi pil KD ini? Ya, yang pertama, kami bismillah, Pak. Bismillah aja, karena yang namanya mimpi, kami sering bermimpi dan mimpi kami sudah menjadi kenyataan di awal dan kami berharap mimpi kami yang kedua pun akan menjadi kenyataan juga di akhir bahwa ketua kami bisa memimpin di Tenggerang Satu. Kami tidak, bukan orang politik. Kami di Ormas juga bukan orang politik. Semuanya bukan orang politik. Tapi kami yakin, jika warga masyarakat bersatu, saya yakin, mereka akan membawa kita untuk perubahan di Kabupaten Tenggerang. Jadi, kalau strategi-strategi, ya mungkin kita juga ada strategi-strategi, yaitu strategi belusukan. Karena mungkin dari Pak Wakil kita, dari PSI, dia memakai strategi belusukan. Jadi mulai dari hari ini, kita sudah mulai belusukan-belusukan ke semua tempat. Jadi, metodenya bukan kami mengumpulkan warga masyarakat, tapi kita yang turun langsung ke rumah-rumah warga masyarakat untuk belusukan. Gitu, Pak. Siap. Selanjutnya mungkin, Pak. Dari masyarakat sendiri, responnya cukup tinggi. Seperti apa harapan dari Bang Abad sendiri, setelah sebagai ketua Bapilu, ya? Ataupun ada target dalam waktu dekat ini, sehingga memenangkan kontestasi pilkada, Bang? Ya, kita kembalikan lagi ke warga masyarakat. Karena warga masyarakat di Kabupaten Tangeranglah yang akan memilih pemimpinnya, ya kan? Jika ingin perubahan, ya pilihlah yang memang benar-benar orang yang akan membawa kita ke dalam kesejahteraan. Ya, contohnya Bapak Haji Jul, Karin, dan Leru. Karena mereka berdua sudah berjanji dengan kita bahwa mereka akan mewakapkan hidupnya atau umurnya atau bagaimanapun ke masa depannya untuk warga masyarakat di Kabupaten Tangerang. Itu, Pak. Berarti rantai terakhir, Bang. Dari internal sendiri. Ini kan belum susah ini perjalanan. Siap menempuh 2-3 bulan ke depan dengan kerja keras, berarti, Bang, ya? Ya, kami ini sudah bekerja keras dari lama juga, Pak. Dari awal itu, sudah 5 bulan yang lalu kita sudah bekerja keras. Kita juga sudah istilah katanya itu bukan begadang lagi sampai tim kami itu makan di situ, tidur di situ, ya kan? Hanya untuk mewujudkan perubahan tadi. Kami miris, Pak, di Kabupaten Tangerang ini. Di sekolah-sekolah, orang mau sekolah, itu harus bayar, Pak. Jadi, dilakukan pembiaran, ya kan? Terus, dengan beberapa orang mau berobat pun susah, Pak. Sulitnya kenapa? Ya, mungkin untuk sebagian orang gampang berobat karena banyak uang, Pak. Tapi kalau kita lihat di warga masyarakat, di bawah, itu sangat sulit, Pak. Untuk mereka datang ke rumah sakit saja, sudah memerlukan biaya. Belum lagi di rumah sakit, harus keluar juga biaya. Kalau persyaratannya itu tidak lengkap, mereka akan diombang ambing. Mereka harus urus dulu, ke desa harus urus dulu, ke kecamatan harus urus dulu, ke kabupaten, ke dinas sosial, ke dinas kesehatan. Itu memerlukan waktu banyak, Pak. Jadi, kalau menurut kami, mereka masuk rumah sakit bukannya sehat, tapi malah nambah parah. Itu, Pak, yang tidak kami inginkan. Makanya kami di situ bersatu dengan warga masyarakat, menginginkan bahwa di Kabupaten Tanggarang ini, 2024, menginginkan perubahan yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Artinya itu akan diubah, ya? Ajakan terakhir, Bang. Ajakan rimu-rimu masyarakat. Ya, sebelumnya, sebelum kita ini, saya berterima kasih kepada warga masyarakat di Kabupaten Tanggarang. Tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, itu adalah hari bersejarah buat kita semua, warga masyarakat di Kabupaten Tanggarang. Karena berkat dukungan dari warga masyarakat di Kabupaten Tanggarang, dengan kerja keras dari kawan-kawan tim di tim pemenangan Pangjul dan Leru, kami bisa mengukir sejarah di Kabupaten Tanggarang. Independen, pertama kali di Kabupaten Tanggarang di 2024 ini, dan saya yakin sejarah ini akan terus dikenang oleh warga masyarakat. Jadi, saya mengajak ke warga masyarakat, ayo, kita sama-sama bagaimana kita ada perubahan di Kabupaten Tanggarang. Perubahan di semua bidang, semua ini sekarang, kalau kita tidak berubah, maka akan seperti ini terus. mencari pekerjaan sulit, berobat juga sulit, untuk, apalagi untuk yang lain, selalu akan dipersulit. Jadi, artinya, kalau kita seperti ini terus, tentunya akan selalu sulit. Jadi, kalau mau kita sejahtera, dukung Pangjul dan Leru. Kesejahteraan sudah di depan mata, tergantung dari kita semua. Apa kita mau sejahtera, atau kita mau kembali ke seperti ini terus. Terima kasih. Terima kasih.